Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bijongke buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu nih jangan lupa aktifkan loncengnya ya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari saya sobat viewers bijongke kali ini bijongke channel akan update kondisi pembuatan dapur minimalis ya jadi sebelumnya kita ada progress untuk pembuatan dapur minimalis dan ini kita low budget dan jadinya kita juga bikin seadanya dulu ya jadi kita coba plan mana dulu yang akan kita coba benerin yang penting masak tidak kehujanan ya teman-teman semoga viewers ini kondisi bawaan developernya di belakang tuh yang bagian dibobok depan kita pas ini ada bekas dapur ya jadi disini ada meja dapur dan sing itu bawaan developer dan tembok yang belakang itu itu sudah ada kita tinggal tambahin sedikit saja dan disini kita coba lagi bikin meja bar dan sobat viewers ini ada pembuatan talang air ya ini kita coba dark karena di belakang rumah kondisinya sudah rumah orang ya teman-teman ya jadi kita dark disini ada bah kontrol air dan tarik kita ke bawah ya dan teman-teman ini kondisi bawaan developer dan disini belum dibobok nih teman-teman masih ada pintu belakang dan konsep saya karena ada minibar biar terlihat sedikit luas itu maka tadi tembok yang di belakang itu saya minta dibobok dan disini pintu belakang saya nggak pakai pintu jadinya ya tadinya bawah developer itu ada pintu terus ada sedikit ruang di belakang ya jadi untuk dapurnya masih terbuka gitu Oke sobat viewers untuk pemasangan atau pembobokan progress dari awal pembuatan dapur saya ini kurang kurang lebih itu dua minggu ya dua minggu untuk finishingnya finishing sampai ngasih segala itu ya kurang lebih tiga minggulah jadi tiga minggu untuk proses pengerjaan jadi temen-temen kalau misalkan ada plan atau budget untuk ke pengerjaan coba dihitung-hitung nih berkira-kira berapa lama dan nanti bisa milih tukangnya mau harian atau borongan ya tapi kalau saran saya kalau budget yang lepas lebih baik atau lebih enak sih borongan jadi kita lebih lega atau tidak mikir atau was-was mikirin biaya tambahan apa-apa lagi temen-temen jadi kalau misalkan nanti temen-temen pilih yang harian itu pasti akan was-was bajetnya terbatas dan pekerjaannya kalau kita milih tukangnya yang kurang tepat nah itu bisa dimolor-molorin tuh temen-temen nah kebetulan kemarin saya ini sedikit untuk memilih beli bahan-bahannya sendiri ya temen-temen ya jadi untuk sistem borongannya itu saya pakai ambil jasanya aja jadi tukang saya ambil kerjasanya terus untuk semua bahan-bahan itu dari saya jadi saya lebih enak untuk mikir kira-kira budget saya pas yang sesuai dengan kantong saya jadi temen-temen saran nanti kalau memang kondisinya mau milih mau renov dapur seperti saya dan milih untuk milih barang atau belanja sendiri itu saran saya yaitu survei tiga atau empat tempat ya temen-temen ya jadi nanti kira-kira kebutuhannya bisa dikoordinasi atau dikonsultasikan dengan tukangnya kira-kira butuh berapa banyak bahannya ya jadi baru di survei itu tempat di material terdekat temen-temen ya jadi jangan satu tempat biasanya kalau satu tempat kan harganya juga selisih kan mayankan bisa buat beli semen ya kan jadi itu kalau kemarin saya ambil ada empat toko bangunan jadi kondisinya itu survei terus bahan-bahan materialnya ngambil yang termurah temen-temen lumayan kadang ada yang selisih sampai Rp50.000 sampai Rp100.000 lumayan bisa buat beli semennya ya kan itu saran saya Oke teman-teman ini untuk proses pengerjaan pemasangan keramik dan granit sudah selesai teman-teman ya dan kerannya juga sudah dipasang dan ini desain untuk ada dua ya buat mesin cuci sama buat wudhu ya teman-teman dan swingnya juga sudah terpasang dan ada sedikit tinggal finishing ini udah saya kasih pesen buat not tukang nanti pagi kalau yang mau datang ke rumah kebetulan saya masuk kerja ya teman-teman jadi udah ditinggal jadi udah setinggal progress finishing saja tinggal sedikit lagi ya jadi untuk prosesnya lebih mudah dan teman-teman proses pekerjaan ini kemarin mempasin waktu hujan ya jadi pas Desember itu hujan gede banget dan hampir tiap hari apalagi pas proses pengecorannya itu pas kemarin hujan terus tuh ya di tanggal 20 sampai 30 Desember ya jadi temen-temen sobat viewers kalau mau renov nanti silahkan nyari waktu yang tepat aja saran sih pas kemarau ya jadi misalkan ada pekerjaan outdoor misalkan mau ngedak gitu ya jadi bisa lebih cepet kering nanti dan ini ada tembok-tembok yang berkesan surat tanah anak-anak tetep akan kita coba chat ulang dan ini untuk kondisi di kamar utama ya teman-teman ya kondisi kamar utama kita coba chat ulang lagi karena sudah banyak surat tanah anak-anak dan dibawah itu ada sedikit pojokan catnya sedikit lupas ya jadi kita lupa saja semua sebelum kita chat ulang dan disini teman-teman kebetulan saya dan istri lagi milih warna cat ya dan granitnya di kre mitra 10 nih wah disitu variannya lengkap sekali teman-teman dan kebetulan anak-anak juga ikut pemilih juga ya jadi tanpa seru aja nih belanja di kre ini variannya banyak lengkap nyaman ya terus adem lagi jadi milih sampai dua jam tuh nggak ngerasa bawa anak-anak juga nggak rewel ya teman-teman tuh variannya banyak banget ini nah setelah muter-muter akhirnya istri menemukan corak ini ya teman-teman ya ini untuk motif marble nya keren banget dan catnya langsung di aplikasi yang masih neng cantik Sabrina ini peteri kedua saya jadi dia suka bantuin ngecat kalau misalkan ayah yang lagi coba bantu-bantu rapi-rapi chat ya dan ini saya pilih produk Davis make up plan untuk chat dasarnya teman-teman chat dasar ini untuk satu kalian cukup ya buat ruangan dapat saya dan ini Davis type clean ini kalau misalnya ada coretan nanti dihapus pun lebih cepat jadi gampang dihapus kalau ada coretan ya teman-teman untuk kitchen nya kita coba proses sampai disini dulu dan kita coba lagi prepare untuk nyari kitchen setnya ya teman-teman ya jadi nanti ini kondisi sementara kita pasang kitchennya seperti ini ya mungil minimalis ya yang penting masak tidak kepanasan dan tidak hujanan lagi ya jadi tinggal prepare buat nanti ngatur budget pasang kitchen setnya biar nanti tambah lebih nyaman dalam masak ya terutama istri saat bikinin sarapan pagi dan makanan buat anak-anak saat di rumah ini teman-teman tadi adalah vlog dari hasil review pembuatan dapur atau kitchen minimalis ya dengan budget low budget ini kemarin kita coba kurang lebih 25-30 jutaan di teman-teman sekian vlog dari bicong ke jangan lupa pencet tombol subscribe ya teman-teman ya agar tidak ketinggalan update-update video selanjutnya selamat menikmati